Musibah ini menjadi perhatian banyak pihak termasuk Wali Kota Pontianak, Edy Rusdikamtono. PMKOT berjanji akan membantu keluarga korban jatuhnya pesawat ini dan apa saja upaya yang sudah disiapkan oleh pemerintah Kota Pontianak kita tanyakan langsung. Kepada Wali Kota Pontianak, Edy Rusdikamtono. Pak Edy selamat malam sehat ya. Selamat malam Mbak, sehat. Pak Edy yang kami dengar, sejumlah penumpang ada, sejumlah penumpang rupanya Anda kenal secara pribadi, betul? Iya betul Mbak. Siapa saja mereka kalau boleh diceritakan? Ada anaknya Iwan Kurniawan, yang disadakan da Muliadi yang bersah istri dan mertuanya. Saya ada Pak Tony Ismail, besar keluarga. Jadi ada beberapa juga, dari As, Lok, dan Lanut yang istri dan anaknya juga ikut menjadi korban. Jadi ini teman-teman dan kolega Pak Edy sendiri ya? Iya, teman-teman dekat yang sering berkomunikasi juga. Oke. Apa yang sejauh ini disampaikan para keluarga korban kepada Anda Pak? Iya, yang pertama-tama kita pemerintah kota Pontianak mengucapkan duka yang sedalam-dalamnya kepada korban. Pak Edy? Oke, tampaknya kami mengalami gangguan komunikasi. Pak Edy apakah? Iya, masih. Oke, silakan dilanjutkan Pak Edy. Iya, bagi para keluarga korban, khususnya keluarga korban, kita memberikan kontak dan semangat untuk bisa menerima musibah ini dengan tabah dan barang. Dan kita juga berharap para korban bisa ditemukan cepatnya sehingga ada kejelasan dan kita juga berharap ini tidak turang lagi untuk kejadian musibah jatuhnya musabat. Iya, tentu semua kita berharap seperti itu. Tapi begini, apakah Pak Edy sudah mendapatkan informasi berapa warga Pontianak yang menjadi korban dalam musibah ini Pak? Ya, sementara ini yang pasti ada 14. 14 warga Kota Pontianak. 14 orang ya? Iya. Sejauh ini, apakah dari keluarga ke-14 orang ini memang sudah secara langsung melapor ke posko atau apa yang saat ini dilakukan oleh pemerintah kota? Ya, sementara mereka sejak tadi pagi, tadi malam bahkan, sudah berada di posko gedung krisis center di Bandara Spadio untuk mendapatkan informasi. Dan tadi pagi, beberapa keluarga sudah diambil sampel darahnya untuk anti-morten ya, untuk nantitas DNA. Dan kita sudah ketemu beberapa keluarga di Bandara tadi sempat berbincang, memberikan support. Ada beberapa yang memang mereka sangat berharap kepastian dari keluarganya yang mendapat musibah. Ya, nah itu dia. Saat ini kan memang sedang upaya pencarian terus dilakukan. Tadi sejumlah kantong jenazah memang sudah diserahkan kepada pihak DVI. Setelah ini akan dilakukan, apa namanya, identifikasi, diupayakan begitu. Pak Edi, tadi pertanyaan yang sempat saya tanyakan tapi terpotong. Tadi yang kami tahu Anda sempat mengunjungi posko anti-mortem di Bandara Spadio. Apa yang Anda temukan di sana, Pak? Ya, saya ketemu dengan keluarga korban yang bercerita memang terdapat kesedihan yang mendalam dari keluarga. Karena banyak cerita di balik musibah ini. Sehingga menimbulkan kesedihan dan cukup trauma dari para keluarga korban yang masih belum bisa melupakan komunikasi dengan para korban. Jadi beberapa anaknya, ada orang-orang tuanya yang meninggal. Jadi ini yang kita akan men-support untuk mereka supaya bisa lebih semangat. Oke. Adakah santunan atau bantuan yang akan diserahkan dari pemerintah kota Pontianak kepada para korban? Ya, insya Allah nanti kita akan memikirkannya. Untuk bantuan-bantuan, kalau ada anaknya yang, misalnya ada anak yang akan menjadi yatim atau yatim biatu, ini akan kita perhatikan. Oke, baik. Pak Edy, terima kasih sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Semoga benar-benar apa yang diupayakan oleh pemerintah kota Pontianak benar-benar bisa membantu meringankan beban, meringankan kesedihan para keluarga korban dari Sriwijaya RPK CLC ini. Terima kasih sekali lagi Pak Edy. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.